Ulti itu mirip Yuzhong, tapi pas jadi dragon itu dia terbangnya tinggi banget Ampe muncul awan gini, dan gak keliatan sama musuh Terus punya pasif bulletin itu kayak kayak invoker lah Yang merah buat damage, yang hijau buat lifesteal, dan yang biru untuk movement speed Halo guys, kembali lagi selam kureko Jadi sekarang di HOK atau King of Glory yang server Cina Kedatangan hero baru namanya itu Aoyin Dan ini menurut gue skillnya itu unik banget Ya dan desainnya juga mantep Ya walaupun ini mirip-mirip kayak Yuzhong Sama gabungan kayak ada invokernya sedikit lah Tapi dibandingkan sama hero lain yang ada di HOK Ini tuh cukup unik cuy Dan menariknya walaupun dia kayak pake pedang banyak ini Ternyata dia itu adalah MM cuy Atau ADC gitu ya Ini sih yang gue suka banget dari HOK ya Desainnya itu keren Kalian lihat tuh Kukil anjir Dan ini background itu juga kreaten baru ya Gue gak terlalu hafal region yang ada di HOK ya Tapi ini kayak keren banget anjir tuh Dan sepertinya gue juga udah ketinggalan banyak gitu nge-review HOK ya Tapi kalau misalnya ada hero yang unik banget Yang pengen gue review silahkan komen aja nanti ya Nah ini dia tampilan AOI di in-game Skillnya itu ada 4 Dan yang gue bilang tadi kan dia punya kayak Agak mirip-mirip sama invokernya gitu Jadi kalau misalnya lihat itu ada stack di bawah darah Nah itu kalau misalnya stacknya beda Warnanya beda Itu efeknya juga beda Sama kayak invokernya gitu ya Kalau invokernya E itu bakal ngasih bonus damage ya W itu bakal naikin movement speed Sama Q naikin regen Nah ini juga gitu cuy Oke sekarang kita bahas udah di pasifnya dulu Awal pas gue baca skill-skillnya Ini kayak ribet banget Tapi ternyata sederhana cuy ya Jadi yang pertama pasifnya Jadi kalau misalnya kita pakai skill ya Itu bakal ada stack gitu ya Di bawah darahnya ya Dan itu tergantung dari skill mana yang kita pakai Jadi skill itu ada 1, 2, sama 3 ya Skill yang buat ngasih stacknya gitu Misalnya nih Kalau skill 1 stack itu bakal jadi warna merah Kalau skill 2 jadi warna hijau Dan skill 3 jadi warna biru Dan efeknya itu bakal beda-beda Dan maksimal kita cuma punya 2 stack doang Terus stack itu kan ada 2 ya Yang kiri sama yang kanan ya Nah yang kiri itu adalah yang utama cuy Stack utama Dan yang kanan adalah yang secondary-nya Nah kalau misalnya kita pakai skill ya Yang keganti itu hanya yang kiri doang cuy Kalian lihat ya Yang berubah itu hanya yang kiri doang Nah kalau misalnya pengen ngeganti yang di kanan Itu kena harus pakai skill yang sama stacknya Misalnya nih Ini lagi yang merah nih Kalau misalnya gue pakai yang merah Nah barulah stack yang tadi itu bergeser ke kanan cuy Tapi kalau misalnya gue pakai yang hijau nih ya Yang keganti cuma di kiri doang nih Kalau misalnya gue pakai yang biru Yang keganti cuma yang kiri doang cuy Tapi kalau misalnya gue pakai yang biru lagi nih ya Nah baru dia bergeser ke kanan cuy Nah tujuan ganti stack itu apa? Karena dia ada efeknya masing-masing cuy Kalau misalnya sekarang yang lagi biru 2 biji nih ya Ini bakal ngasih bonus movement speed tuh Jalannya kenceng ya Tapi kalau misalnya gue pake amera nih ya Tuh movement speednya langsung hilang Dan jalannya tuh langsung berasa lemot ya Jadi kayak ada rasa invokernya sedikit lah Terus setiap kita ngebisi attack ya Itu bisa attacknya tuh gak cuma 1 doang Dia bisa kena 2 cuy Kayak gini nih Bentar kita deketin dulu ya Nah tuh Jadi dia kayak nyebar gitu ya Dia kalau misalnya terlalu jauh dia gak bisa cuy Nah kayak gini nih tuh Dia bakal nyerang 2 biji tuh ya Ini karena gue pake dua-duanya merah nih Jadi tembakannya tuh dua-duanya merah Tapi kalau misalnya satunya gue pake yang hijau Nah dia tembakan utama itu bakal hijau Dan yang satu lagi itu merah cuy Kayak gini nih Nah tuh kalian liat ya Dan maksimal itu cuma 2 doang cuy ya Kemudian saatnya skill 1 Nah skill 1 ini pake ya Kalau misalnya akan pencet ya Dia bakal nyerang maksimal 3 hero ya Kayak gini nih tuh Dia bakal nyerang maksimal 3 hero Bakal ngasih physical damage sama ada true damage nya Dan basic attack kita berikutnya itu bakal nyerang lagi cuy Kayak gini nih Tuh jadi pake nyerang 2 naga gitu ya Jadi skill 1 terus basic attack Dia bakal nyerang pake 2 naga Dan semua skillnya nih nanti target itu bisa maksimal sampe 3 ya Skill 1, skill 2, skill 3 itu semuanya 3 target cuy Dan ketiga skillnya itu bakal nyenen 1 basic attack berikutnya gitu Terus kalau misalnya punya 1 stack ini ya Dia bakal ngasih bonus damage nih Dan kalau misalnya punya 2 stack merah Maka bonus damage nya tuh bakal lebih gede lagi cuy Kayak gitu ya Ini kebetulan gue lagi pake merah 2 biji nih Jadi coba ya kalau misalnya merahnya 1 doang Damage nya tuh 181 sama 21 bonusnya ya Kalau merahnya 2 181 sama 52 gitu Jadi lebih gede kalau misalnya kita punya 2 stack yang sama Kemudian selanjutnya skill 2 sama skill 2 Kalau misalnya dia pake dia bakal nyerang maksimal 3 ya Tapi kalau misalnya target itu cuma 2 ya Nyerangnya tuh cuma 2 doang cuy Coba ya Nah tuh cuma 2 doang ya Kalau misalnya skill 1 tadi lebih ke damage Nah skill 2 ini dia lebih ke lifesteal cuy Jadi kalau misalnya gue pake ya Kita bakal dapet lifesteal tuh Kena 3 tuh lifesteal lumayan ya Dan gak cuman untuk darah doang Dia bakal ngerigen mana juga cuy Dan setelahnya sama kayak tadi Setelah kita pake skill 2 Satu basic attack berikutnya itu bakal ngerang Nah bakal nyerang kayak gitu Dan basic attack kita berikutnya itu bakal selalu ngasih lifesteal Sama regen mana cuy Nih kayak gini misalnya ya Gue pake skill 2 Terus gue besi attack Kalian liat tuh Regen mananya tuh Ini kurang ya Coba kalau pake 2 nih Kalau 2 dia lebih berasa tuh cuy Nah tuh ya Berasa darahnya ya Dan seperti gue bilang tadi ya Kalau misalnya dua-duanya hijau Itu lifesteal regen mana Itu bakal lebih kenceng lagi ya Gak 2 kali lipat sih naik ya Tapi kayak 1,5 kali lipat lah Terus selanjutnya untuk skill 3 Sama juga ini Kalau misalnya dipake Dia bakal nyerang maksimal 3 hero Nah tapi yang skill 3 ini Dia bakal ngasih efek knockback cuy Nih coba lagi ya Skill 3 Dia bakal ngasih efek knockback Dan sama kayak sebelumnya Basic attack berikutnya itu Juga bakal ke enhance Dimana bakal ngasih efek knockback juga Coba ya Nah bisa attack Tuh ngasih efek knockback juga cuy Dan kalau misalnya lagi punya stack ini Kita bakal dapet tambahan movement speed Oh iya Pas lagi pake skill 3 ini Kita juga dapet tambahan movement speed Sampai 60% ya Nah kayak gitu Dan kalau misalnya lagi punya stack Itu dapet tambahan movement speed Kalau gak salah 24 Dan kalau misalnya punya 2 Ya bakal lebih kenceng lagi ya Ini contoh disini movement speed gue Sekarang lagi di 420 ya Tapi kalau misalnya biru itu cuman 1 doang Movement speed itu cuman 384 Kalau gak punya sama sekali Stacknya Mal arusnya 360an kali ya Iya 360 movement speednya ceng Dan jalan itu berasa lemot ya Jadi kalau misalnya kita sederhanakan ya Skill 1 ini buat ke damage Skill 2 buat life steal Dan skill 3 buat cc gitu Buat knockback ya Dan yang terakhir untuk ultinya Nah ulti itu yang Lumayan unik gitu ya Walaupun mirip sama Yuzhong lah ya Banyak yang bilang Lah bang Yuzhong itu kan niru Sivana yang di lake of legend Beda gitu Kalau Sivana itu dragon itu gak terbang cuy Apa ya jenis dragon yang gak terbang itu Wyvern gitu namanya Atau apalah gue gak tau ya Nah ini tuh beda cuy Dia naganya itu terbang Sama kayak Yuzhong Kayak gini ya Kalau misalnya gue pake Dia bakal terbang Nah kalian liat tuh Dan terbangnya ini tuh Kayak tinggi banget gitu Saking tingginya itu Sampai ada awannya cuy Dan yang lebih menariknya lagi ya Itu musuh gak bisa liat kita cuy Jadi pas lagi pake ulti ini ya Musuh tuh gak bisa ngeliat kita cuy Karena kita itu ibarat itu Tinggi banget sampe di awan Tapi musuh bisa ngeliat bayangan kita Yang ada di bawah gitu Jadi ini gue ada footage Dari spotlightnya Aoyin ya Kalian liat tuh Musuh tuh gak bisa liat Cuman liat bayangan doang Nah gue yakin Kalian bakal komen gini nih Bang kalau HP kentang Bayangannya dimatiin Gak keliatan tuh bang bayangannya Gak gitu dong ya Karena ini bayangannya tuh Bagian dari hero nya Bukan yang bisa lu on offing gitu ya Dan ini juga gak bisa di target Sama sekali ya Atau turret Atau siapa pun gak bisa di target Cuman kita juga gak bisa Make skill cuy Gak bisa make skill Gak bisa ngebesi attack ya Dan pas lagi ulti ini Selain gak bisa di target Kita juga mengabaikan terrain cuy Jadi kita bisa nembus dini Kayak gini nih Dan durasi itu Bentar banget sih ya Dan di akhir Seperti yang kalian liat tadi ya Dia bakal ngasih nafas gitu Itu bakal ngasih efek slow Sama bakal ngasih efek knockback cuy Kayak gini ya Ini misalnya gue pake ulti nih ya Nah ini bisa langsung gue pake ulti kayak gini nih Dia bakal ngembus nafas dulu Habis itu bakal ngasih efek knockback Dan setelahnya Selama 10 detik ke depan Kita bakal dapet tambahan attack speed Dan base attack kita tuh bakal kena sampe 3 cuy Bentar ya Nih gue coba turun dulu ya Nah ini 10 detik ke depan ini Base attack gue bakal 3 nih Nah tuh Biasanya kan 2 doang ya Dan kalian liat tuh Stack kita juga ada 3 tuh Cuman gue gak tau itu stack yang 1 lagi ya Apa ya Apakah itu angin Atau neutral gitu Gak tau ya Tapi stack yang dibuat darah itu jadi 3 cuy Terus juga katanya Setelah kita pake skill ulti ini ya Efek dari skill 1 Skill 2 Amat skill 3 itu katanya juga ke double cuy Jadi kalo misalnya kita pake dua-duanya merah Ini bakal lebih mantep damage-nya cuy ya Karena attack speed itu kenceng gitu cuy ya Tapi kalo misalnya kita lagi butuh darah Berarti pake ulti dulu Terus ulti Pake skill 2 Dapet lifesteal Dan attack speednya kenceng Karena attack speednya kenceng Jadi lifestealnya juga kenceng cuy Terus pake skill 3 buat knockback Ini kayaknya mantep banget cuy ya Dan kayaknya udah semua tentang Aoyin ini ya Menurut gue ini skill tuh lumayan unik gitu ya Apalagi untuk ulti ini tuh ya Dia terbang tuh kayak ada awannya anjir Itu detail yang bagus banget sih Terus juga musuh cuma bisa ngeliat bayangan doang Itu juga menurut gue unik ya Terus juga ada rasa-rasa invoker Sedangkan untuk sistem skill 1 Skill 2 Skill 3 Ini bisa dibilang kayak Richter lah ya Cuman versi MM-nya lah gitu ya Oke sekian dulu dari gue Dan sampai jumpa di video berikutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya